Halo Traveller, bertemu lagi di channel EpiLab Di video kali ini gue bakal membahas tentang Meta Spiral Abyss Patch 3.6 yang bakal reset 5 hari lagi di tanggal 16 April Jadi kalau kalian pengen full start di hari pertama, nah tonton video ini sampai habis ya guys Soalnya ada update musuh terbaru juga yang di update oleh para ticker mihoyo Kita langsung selesai ke videonya, let's go mamang Oke guys, kita bakal bahas dulu tentang karakter yang bakal menjadi Meta di Spiral Abyss Patch 3.6.12 Nah, untuk di bagian yang pertama atau first half ya guys ya Hero Bow bakal menjadi Meta Soalnya disana ada di chamber 2 nya ada si Ruin Drake Jadi kalian wajib banget bawa pemana agar bisa cepet ngejatohin Kalian bisa bawa Yellan, Fizzle, terus ini ya guys ya Kolei, Childe juga masuk guys Pokoknya hero pemana, kalau kalian pengen cepet Nah itu hero core di chamber atas guys Terus untuk di chamber bawah kalian bisa bawa nasional ya guys ya Atau misalkan apalah pokoknya di hero bawah bebas sih Yang penting ada CC atau main Bloom juga udah OP banget guys di bawah Gak ada spesifik Nah untuk chamber 1 aja yang ada spesifik kalian harus kalian bawa Bow Nah itu untuk masalah karakternya Kita langsung pembahasan partinya guys Nah untuk partinya sendiri gue bakal bahas dari paling yang paling F2B Gue bahas party 4 star only Nah untuk 4 star only kalian misalkan gak punya Nahida, gak punya Nilo Anjir sedih pokoknya gak punya Yellan Nah pokoknya ini kalian masukin Tabibito ya guys ya Tabibito, Kolei, Kukishinobu, dan Singcu Ini udah bisa kuat seharusnya ya guys ya di chamber atas Terus di bawah kalian masukkan balance yang link Terus kalian juga bisa masukin sucrose Sudah pasti satu lagi fizzle Atau kalian mau main reverse melt Kalian bisa masukin keia Ataupun masukin si rosaria di bawah ini Atau mau main overload sama sucrose juga ini bisa guys Tauan si Magu ini masih kuat Nah ini untuk rekomendasi party yang pertama Power star only Kalau kalian mau nyoba ini cobain guys Ini insya Allah bisa guys Soalnya Kuki Hyper Bloom ada Singcu Ya sisanya kalian Tabibito sama Kolei Harusnya ini bisa Nah ini untuk party yang pertama yang paling murah ya guys ya Paling aktupi lah Kita lanjut ke party selanjutnya Oke guys kita bakal ke party yang kedua Disini party agak well Disini ada 2 party star yaitu Raiden dan Yellan Udah pasti gue masukin Terus disini Bennett dan si Angli Udah pasti rasional Tapi disini bersama Yellan Biar lawan si Drake aman Terus ada elektro lawan si itu aman juga guys Nah terus gue bakal masukin Aya Caprice biasa Party kebanggaan gue guys ya Nah ini bisa diganti sama si Penty Atau mungkin diganti sama si sucrose Tapi gue paling enak udah pasti Kazuha guys Ini udah pasti Ejet guys Seperti ini gue yakin Kalau misalkan di bawahnya emang musuhnya Gak ada yang kebal cryo Atau gak ada shield cryo Udah pasti party ini bisa libas ya guys Ya di hari pertama Ejet Day ya guys ya Nah itu untuk party yang out of meta ya guys Ini party of meta Soalnya gak ada bab dendro guys Soalnya di Spiral kali ini dari minggu 1 Minggu kedua ketiga semua dendro semua guys Gelo Pokoknya dia Mihoyo itu ngejual 2 hero ini guys Nilo dan Nahida Terus nanti dijual juga Beiju Pokoknya berbau dendro dijual parah guys nanti Tapi kalau kalian out of meta Ini bisa dipakai guys Untuk party rekomendasi kedua Untuk party rekomendasi ketiga Ini adalah party meta ya guys ya Berbau dendro nih Gue spill dulu ya guys ya Yang pertama Alha Hitam Disini kalian bisa masukin Yelan Terus kalian bisa makusukin Cookie Shinobu Terus kalian juga bisa masukin Si Nahida atau Tabibito ya guys ya Yang penting dendro Buat ngebaterin Alha Hitam Nah ini untuk party yang pertama Terus di party yang keduanya Gue masukin nasional guys Nasional Kazuha Atau nasional Sukros Pokoknya guys ya Nasional Sukros Kazuha Pokoknya ini enak banget guys Sudah pasti nih Bisa lah Buat di chamber yang kedua Nah ini untuk rekomendasi Party yang ketiga Nah untuk rekomendasi Party yang keempat Ini masih Party Ini ya guys ya Out of meta Tapi ada party metanya Party meta udah pasti Nahida Ya guys ya disini Nilu Nah ini Nilu Terus kalian masukin Kolei Eh Kolei masukin sini Terus kalian masukin satu air lah Satu airnya Singcu boleh Kalian bisa masukin Kokomi atau Yaya Atau juga bisa guys Tapi gue masukin Singcu disini Terus di atas udah pasti Nasional aja guys Nasional ini nganggur Nah ini rekomendasi Party yang keempat Ini udah pasti EJD guys Ulstar ini meta banget guys Di atas Ada Yelan Raiden Nasional udah cepet Terus ada Nahida di bawah Main Bloom lagi Nah udah guys EJD guys ini guys Ini party rekomendasi yang keempat Nah untuk party selanjutnya Apakah guys Si Kiero bisa masuk Spiral Kiero ini bisa guys Kiero Two cross Atau parunzan Tambah Bennett Tambah Zhongli Udah pasti ya guys ya Harusnya bisa Terus di atas kalian Menahida Yelan Cookie Shinobu Sisanya kalian mau masukin Barbara Atau Yaw Yaw juga bisa guys Ini aman harusnya Soalnya ini dibub banget Dendro udah pasti OP parah guys Pokoknya jangan ditanya lah Dendro pasti OP parah guys Jadi ini kan rekomendasi Party selanjutnya Kita lanjut lagi Ke party yang lain Nah untuk party selanjutnya Mungkin gue bisa Masukin Hutau ya guys ya Kalau kalian mau main Hutau Kalian Hutau overpap Di atas Soalnya lawan si algoritma Kalian harus bawa elektro Tetep Terus ada pemanahnya Fisa Jadi udah aman ya guys ya Nah di bawah kalian bebas Kalian bisa pake Nahida Sama Nilu Atau kalian mau main Raiden Overload ya guys ya Party lama ini masih walk Masih aman lah Untuk di bawah Atau misalkan Dehia Dehia Monopiro Harusnya bisa guys Nah itu guys Untuk rekomendasi Party Kutau Oke guys Kalau kalian pengen main Agrapet 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 Kalian bisa masukin disini Nahida Udah pasti Tabibito Jangan lah Compium guys Mending kalian gacha Nahida Guys Gacha Nahida Terus disini kalian bisa masukin Yae Terus Masukin Saino Juga bisa ya guys ya Tapi yang penting Pizzle nya guys Wajib masuk guys Soalnya dia hero pemanah Buat lawan si Drake Sisanya kalian bisa masukin Si Yao Yao Nah kalau di bawah Kalian bebas banget ini Kalian mau main Ayakapris Mau main Alha Hitam Mau main Nilu Ya guys ya Bebas guys Ini masih banyak slot kosong Untuk di bawah ini Jadi gitu aja guys Untuk rekomendasi Party Metaspiral Mungkin itu bisa jadi referensi Semoga kalian Jadi ada gambaran lah Buat Menghadapi Spiral Abyss Space 3.6 Gue yakin ini bakal Lebih gampang guys Dari Spiral yang sekarang Soalnya Denro ini Di bab parah guys Dari bab Blessing abyssnya Wah itu di bab parah Oke guys Jadi cukup sekian Untuk video kali ini Semoga bisa Membantu kalian Untuk Mempulstarkan Spiral Abyss Space 3.6 Nah kalian Kalau masih ada yang Skill issue HP nya kentang Nah kalian juga Langsung aja joki Di channel happy life Ya guys ya Joki nya gratis Kalau kalian ada Yang mau jolur donasi Juga boleh ya guys ya Langsung aja hubungi Kontak admin Di deskripsi video Nah Terus kalian Kalau mau Top up Jangan lupa ya guys ya Top up nya di Gesek 619 Ya guys ya Toko gue sendiri ya guys ya Jadi Aman dan terpercaya Oke Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax